Halo semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajarkan 10 gerakan untuk membentuk otot lengan. Di sesi kali ini, saya akan pakai 2 botol air mineral ukuran 600 ml. Kalian bisa pakai botol ukuran yang lebih besar atau kalau ada barbel ukuran 1 atau 2 kg. Kita mulai ya. Tidur di atas matras. Kita akan mulai dengan berbaring 4 gerakan pertama. Kita akan mulai dengan berbaring. Oke, gerakan yang pertama namanya extension. Kita akan lakukan setiap gerakan 8 repetisi. Bawa 1 kaki naik ke tabletop, 1 kaki lagi naik ke tabletop. Pegang botol kalian atau barbel kalian secara horizontal. Bawa mengarah ke atas langit-langit. Lalu sekarang kaki di tabletop, perutnya aktif. Dan bawa turun sampai ke samping pinggul, tidak menyentuh matras. Bawa naik lagi ke langit-langit. Rasakan pundak kalian tetap menjauh dari telinga, jadi otot di bawah ketiak kalian kerja. Itu adalah let sekalian. Empat kali lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang bawa tangan kalian ke samping pinggul. Arahkan telapak tangan kalian ke arah pinggul. Gerakan kedua adalah adduction. Buka sampai tangan kalian sejajar dengan pundak. Lalu tutup lagi. Bawa lagi ke samping pinggul. Buka. Dan bawa lagi ke samping pinggul. Empat kali lagi. Dua lagi. Sekarang tangan tetap di samping pinggul. Gerakan ketiga dan keempat adalah circle up, lalu circle down. Telapak tangan menghadap ke arah matras. Bawa ke langit-langit. Buka ke samping. Lalu tutup ke samping pinggul. Telapak tangan diputar ke arah matras. Ke langit-langit. Bawa buka ke samping. Lalu bawa turun ke samping pinggul. Telapak tangan putar dulu. Bawa ke langit-langit. Buka ke samping. Lalu ke samping pinggul. Buka ke samping. Lalu ke samping pinggul. Pertahankan pundak kalian tetap menjauh dari telinga. Sehingga otot lat sekalian bekerja dengan maksimal. Tiga kali lagi. Pakai otot perutnya untuk tahan kaki. Pikirkan tentang rusuk kalian, tulang rusuk kalian seperti ditekan ke arah matras. Satu kali terakhir. Sekarang kita akan lakukan kebalikannya untuk circle down. Bawa turun ke samping pinggul. Putar. Telapak tangannya ke dalam. Buka. Naik ke langit-langit. Turun. Putar. Buka. Naik ke langit-langit. Turun. Putar. Buka. Naik ke langit-langit. Empat kali lagi. Buka. Naik ke langit-langit. Tiga lagi. Tahan terus otot perutnya. Saya tahu rasanya semakin berat untuk nahan kaki di atas. Satu kali terakhir. Naik ke langit-langit. Turun. Taruh tangannya di samping pinggul. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Sekarang kita akan lakukan dalam posisi berlutut. Di atas lututnya, engkelnya boleh ditaruh di matras. Tangan kalian 90 derajat sikunya. Jadi, botol air mineralnya ada di depan kalian. Gerakan yang kelima adalah rhomboids. Rasakan otot perut kalian aktif. Siku kalian seperti ditarik ke samping. Rasakan tulang belikat kalian seperti menjauh satu sama lain. Kita akan lakukan delapan kali. Tahan perutnya. Otot punggung kalian, tulang punggung kalian seperti ditarik naik tinggi ke atas ke arah langit-langit. Empat lagi. Dua kali lagi. Belikatnya seperti dijauhkan satu sama lain. Waktu kalian membuka tangan. Lalu, stay di sini. Gerakan yang keenam adalah overhead. Tetap jauhkan sebisa mungkin. Jauhkan pundak kalian dari telinga. Kalian terasa seperti otot di bagian samping. Di lat sekalian. Sampai ke oblik sekalian itu memanjang ketika kalian menaikkan tangan ke atas. Tiga lagi. Satu kali terakhir. Tutup ke depan. Lalu, bawa turun ke depan. Oke. Sekarang, gerakan yang ketujuh adalah forward arm lift. Kedua botol air mineral kalian. Kedua beban kalian ada di depan. Lalu, naikkan setinggi. Sekira-kira sejajar dengan mata karian. Turun lagi. Kita akan lakukan delapan kali. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang, posisi beban kalian ada di samping pinggul kalian. Gerakan ke delapan adalah side arm lift. Rasakan dari pundak kalian seperti memanjang ke arah lengan kalian, lalu ke arah tangan kalian. Pundaknya tetap menjauh dari telinga. Kita lakukan ini delapan kali. Tiga kali lagi. Dua lagi. Satu kali terakhir. Oke. Sekarang, kita akan lakukan gerakan ke sembilan, yaitu arm lift and circle. Kita mulai dari depan. Posisi bebannya ada di depan. Naik ke atas. Lalu di sini, kita akan buat lingkaran kecil mengarah ke dalam. Satu. Dua. Tiga. Sepuluh kali. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Kembali ke tengah. Buka. Buka ke samping. Lingkaran kecil ke arah depan. Satu. Dua. Rasakan pundak kalian sampai ke lengan bagian atas. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Berhenti. Balik lagi ke depan. Lalu lingkaran kecil ke arah luar. Satu. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tiga lagi. Inhale. Exhale. Dua lagi. Inhale. Exhale. Buka lagi ke samping. Lingkaran kecil ke arah belakang. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Otot perutnya aktif. Inhale. Exhale. Empat lagi. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Berhenti. Di tengah. Turunkan tangan kalian. Shake sedikit shouldernya. Putar ke arah belakang. Pundaknya. Lalu putar ke arah depan. Sekarang gerakan yang ke sepuluh adalah triceps. Saya akan miling sedikit diagonal. Jari kaki di atas matras. Seakan-akan hips kalian akan menduduki tumit kalian. Bawa dadanya agak sedikit jatuh ke depan. Tulang punggung tetap lurus. Tarik tangannya mundur. Kira-kira sedikit lebih mundur dari bokong kalian. Ya. Now. Inhale. Tekuk. And exhale. Luruskan lagi. Perhatikan. Sikunya tidak jalan kemana-mana. Hanya menekuk. Lengan bagian bawah kalian. Triceps. Kita akan lakukan sepuluh kali. Inhale. Tekuk. Pertahankan pundaknya juga menjauh dari telinga. Jangan sampai naik begini. Lima kali lagi. Punggungnya tetap lurus. Pinggulnya mengarah ke arah tumit. Tiga lagi. Dua lagi. Satu kali. Dan kalian boleh duduk di atas tumit sekarang. Taruh bebannya di lantai. Terima kasih sudah latihan dengan saya hari ini. Lakukan latihan ini setiap hari. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Subscribe, like, dan tinggalkan komentar di Youtube channel Alaya Pilates at Home. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton.